Kalau seandainya datang lagi, ada lagi nanti malam, mau dikirim dua truk FPI. Iya, FPI. Oh gitu. Lagi-lagi, karena panik akan kehilangan prefilik cucu Nabi, para kelompok begal nasab melakukan upaya intimidasi, membungkam kiai-kiai Nahdlotul Ulama yang membahas keabsahan duriah Nabi di Indonesia. Setelah kemarin malam terjadi upaya penggerudukan di salah satu pondok pesantren di Jember, kini kabar yang sama datang dari seorang kiai Salbanten. Tentang upaya kelompok, yang diduga kelompok yang sudah dibubarkan oleh pemerintah Front Pembela Islam, alias FPI. Intimidasi tersebut dilakukan seorang yang ditujukan kepada salah satu kiai yang akan berceramah di pondoknya sendiri terkait fenomena nasab Habib yang tidak tersambung kepada Rasulullah. Kita simak selengkapnya. Saya kan mengenai ini tahun kemarin Pak Kiyai. Iya, iya. Kan saya kencang biasa, cuman nggak ada, nggak ada apa-apa. Oh, pada tahun kemarin. Nah, kalau kronologis kemarin gimana Pak Kiyai? Iya, saya kan begini. Biasalah saya sambutannya. Ketua Yayasan. Sebelum pada intinya saya memberikan pesan dan pesan sama orang tua dan juga yang mau diwisuda, anak-anak. Ya, karena ini sedang kita perjuangkan terkaitkan masih bangsa Indonesia ke depan. Ya, saya sampaikan lah. Tapi dengan penguasaan Mbak Alawi di Indonesia gitu. Saya sampaikan kronologis dan sebagainya. Saya inginkan suara kencang. Kita orang Indonesia harus lebih galak. Karena ini negara kita. Ini milik kita. Yang mau juangkan orang tua kita. Ulama-ulama kita. Bukan Mbak Alawi. Sudah saya setelah, ya puas lah mereka pada diam semua. Kemudian baru saya pesanan-pesan kaitannya dengan lembaga gitu. Dengan santai yang menuju-sudah. Dan orang-orang tua gitu. Sudah selesai itu. Saya kan waktu itu tiduran. Karena belum tidur, pulang si pagi ya. Nah, setelah itu. Saya bisa kesini. Nah, baru. Ke rumah istri. Iya, kesini. Terusnya, saya perlu pergi ke Tiawi pulang sampai jam 9. 9 itu. Saya pesanan. Ini kan mau acara saya. Iya, di pesanan itu. Mau acara saya. Sebegitu saya sampai. Adik saya, Jai Dudin. Itu nyodorin WA itu. Kalau seandainya datang lagi, ada lagi nanti malam. Mau dikirim dua truk. EPI. Iya, EPI. Oh, gitu. Cuman adik saya itu langsung. Sekarang sudah pulang. Gitu. Pulang-pulangnya gitu. Sudah pulang. Jadi, diskusi saya. Gimana ini? Untuk kebaikan semuanya lah. Mas Rahat ya? Iya. Ya, terserah sih. Kalau pakai isi sendiri sih berani ya? Iya, berani. Iya, namun untuk menjaga kondisi pitas. Ya, itu. Karena akan mengkhawatir masyarakat. Itu kan kalau terjadi. Katakanlah mereka datang ke situ. EPI itu. Kemudian kita terjadi hal-hal yang tidak ingat. Kan khawatir juga. Ya, udah. Kalau gitu, nggak apa-apa dah. Terserah. Akhirnya, terjadi acaranya itu pakai iya? Ya, acara anak-anak aja. Anak-anak aja pakai untuk sambutan itu nggak? Kalau semalem-malem kan biasanya acarama kalau malem. Acarama intinya kan pagi itu untuk masalah ini kita bahas nanti malam bisa puas-puas. Kayak gitu di pagi itu. Karena kan anak-anak kita antusias gitu. Begitu saya itu takdir tapi nggak takdir. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, apa yang apa-apa ini? Kita sama orang tolol benar ya. Bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya berulah akbalik bilang kepada pemerintah. Tangkap itu Habib Rizik. Selesai. Berulah akbalik ya dia lagi. Dia lagi ya. Nabi Muhammad mengatakan. Mangkaf fara'u akhohu musliman bahwa kafir. Barang siapa mengkafirkan sama saudaranya yang beragama Islam. Dia sendiri yang kafir. Orang boleh berbuat kekerasan. Hanya kalau diusir dari rumahnya. Kalau diusir dari rumah mereka. Baru boleh 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 diusir dari rumah mereka. Terima kasih.